Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sempat bersih tegang karena tidak terima dengan rilis yang dirasa menyudutkan dirinya, salah satu saudagar yang sama-sama bergelut di bidang usaha tembakau akhirnya sepakat untuk menyudahi persilisihan tersebut. Nyaris terjadi kemelut panjang, kedua pengusaha yang sama-sama bergerak di bidang tembakau di Kabupaten Pamekasan ini sempat terjadi kemelut pada saat deklarasi pelopor paguyuban petani dan pedagang tembakau Madura yang dinahkodai Haji Hairul Umam atau yang lebih dikenal Haji Hair. Awal mulanya Haji Kamil atau yang lebih dikenal Haka merasa tersinggung dengan beberapa rilis panitia soal bagaimana tata niaga tembakau selama ini yang menurut pihak P4TM kurang berpihak kepada petani tembakau. Belum tuntas Haji Kamil memaparkan keberatannya di depan awak media, spontanitas Abdul Aziz salah satu panitia pelaksana kegiatan tersebut menghentikan Haji Kamil yang bermaksud mencurahkan keberatannya kepada awak media, bahkan Haka diminta keluar dari forum tersebut. Sehingga Haka sempat naik pitam atas ulah panitia P4TM, bahkan sempat tersiar kabar jika yang bersangkutan tidak segera meminta maaf atau memberikan klarifikasi kepada dirinya, Haji Kamil akan melakukan upaya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Namun demikian selang beberapa hari kemudian, Abdul Aziz beserta Haji Hair menemui Haji Kamil untuk menyudahi perselisihan tersebut dengan cara saling meminta maaf. Dari kedua pihak tersebut sama-sama menerima dan peristiwa tersebut diakui adanya kesalahpahaman saja. Pada sebuah hidup, pola petang seorang salah faham saja yang kemarin yang terjadi. Sebenarnya Haji Kamil mau mengklamifikasi yang terjadi pada dia secara pribadi, bahwa dia tidak melakukan itu. Kita singgungannya bukan kepada pribadi kemarin, nah dia pribadi tidak melakukan itu. Saya akan meluruskan kesalahpahaman yang kedua, bahwa saya sempat diinformasikan bahwa saya tidak mendukung program BVTM, itu salah. Saya mendukung program BVTM 100%, namun, jadi waktu di gudang itu sudah saya sampaikan, pernah ada yang menanyakan, berarti apa kami tidak mendukung? Bukan, saya bukan tidak mendukung saya, saya mendukung 100%, bahkan 200%, cuma caranya jangan seperti ini. Nah, kapasitas saya hadir ke sini sekarang hanya untuk menjelaskan dan menjawab apa yang sudah dilakukan di undangan. Namun, sayangnya, pembicaraan saya, penjelasan saya belum selesai, saya sudah dirampas undangan untuk setelah, sehingga semuanya menjadi tidak jelas. Nah, jadi semakin dengan gula jelas saat ini, bahwa dengan gula, BNI tidak mendukung program BVTM, BNI sangat mendukung 100%, keinginan dari mereka, sesuai bentuk buskidu, miring arah-sarang menuju keseluruhan masyarakat, membantu petani, miring. Untuk segedar diketahui, bahwa B4TM atau Pelopor Paguyuban Petani dan Pedagang Tembakau Semadura tersebut, dibentuk atas dasar banyaknya kelukesah petani tembakau, yang dinilai akhir-akhir ini, regulasi tata niaga tembakau kurang berpihak kepada petani tembakau. Muhammad Zuhri, JTV.